Halo guys baru saja tuh kapalnya ini pergi dan akan digantikan oleh kapal baru yang mau sandar jadi ini di Pelabuhan Merak sore-sore ngelihat sunset tapi sudah pergi juga sunsetnya kalau cuacanya sih kayaknya cukup ini cukup bersahabat ombaknya malah tenang lainnya jadi kalau untuk berlayar aman Woi masih sepi doyang antri karena baru berangkat ini di ini ya di dermaga nah itu kapalnya kelihatan tuh mau bongkar ini sepi banget sebentar lagi musim lebaran pasti rame banget antriannya juga pasti banyak yang apa namanya posko-posko itu pasti bertumbuh Hai nah ini teman-teman kita tuh musawarah para youtuber Oh musawarah para youtuber tuh konten kreator yang jelas teman-teman membantu informasi mengenai cuaca ngebantu mengenai apa namanya kondisi di pelabuhan dan membantu informasi-informasi mengenai kapal juga tadi kita sudah wawancara ternyata teman-teman itu bisa unboxing baru denger saya unboxing kapal laut jadi nah itu kapalnya datang tuh gede banget tapi kok mirip ya warnanya juga sama kuning tadi apa ya tadi Ligundi Oh tadi Ligundi itu nama pulau pulau subuku sungguh pun nama pulau pulau subuku kuabang hafal ya iya karena kena kena apa namanya Krakatau itu bang ya oh itu kena letusan pulau dekat KMP subuku jadi modelnya sama tuh kayak ini belalang kapal buatan dalam negeri yang buat anak bangsa keren banget ini pasti bajanya dari Krakatau Steel ini pasti pasti nomor satu kan di dunia bajanya itu pas ilmi ini harus kita perhatikan ini teman-teman konten kreator di pelabuhan di sini ada banyak buatan Indonesia ada barang Kalimantan oh gitu kalau ini buatan Palembang Palembang iya beneran iya kalau yang tadi yang berangkat buatan Surabaya oh abang ini hafal sekali ya hafal sekali soal kapal ini soalnya yang punya kapal ya Bang bukan amin emangnya oh kita mau buat kapal nanti ya nunggu di Endor sama yang punya Krakatau Steel KMP subuku ini dari ini ya bakau ini ya di sini emang treknya bakau ini doang kan ya bakau merak jadi tidak ada dari pulau-pulau lainnya atau dari Kalimantan gitu nggak ada wah ini kapalnya kayak ini loh kayak belalang kalau belalang ini kayaknya belalang ini nih apa kalau orang sini bilang walang genjor walang genjor kan itu ininya depannya saya dulu kecilnya main di sawah woi Om Pahmi nanti naik kapal rasakan iya suasana di dalam anjungan guys saya mau diajak naik kapal ini trip ngetrip ke Lampung berapa lama ya satu dua jam ya 2 jam 2 jam belak-balik seharian lah pokoknya nanti dikenalin juga sama kru kapal perempuan ada asik uh saya diajak yang bawa kapal perempuan ada kru kapal perempuan ada ya buat motivasi untuk emang emang perempuan Indonesia jangan ini Bang nanti ditonton bini saya ini Bang itu kan motivasi nggak apa-apa oh motivasi nggak apa-apa lah ya motivasi untuk perempuan Indonesia ya kan siap-siap artinya karir di kapal itu juga buat perempuan tidak tabu lah ya iya nggak cuman mobil ter doang yang perempuan kapal juga ada perempuan iya iya pilot pun ada ya Bang ya ada pilot-pilot oh kapal laut tuh namanya pilot ya juga ya kalau pesawat kalau sopir kapal laut tuh apa namanya kalau sopir kapal laut itu jurumudi jurumudi bukan nakoda bukan nakoda yang kepalanya oh gitu kalau nyumpirnya jurumudi kalau kapten kapten itu nakoda oh jurumudi itu yang nyetir nyetir-nyetir namanya jurumudi kalau tukang parkir kapal apa namanya tukang parkir kapal namanya apa tuh tuh yang markirin tuh kepil 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 oh tuh ada yang markirin tuh petugas tambang ya tak kira itu riger rigging kalau riger kan ngikat ngikat ya ini tambat dia markirin kan tambat dia narikin dambang iya wah itu sekolah juga kayaknya ada disiplin ilmunya itu tuh woy sore-sore senja di selat Sunda jadi kita akan melihat tuh suasananya pas banget nih woy tuh lihat apa namanya lidahnya mulai dia julurkan untuk turun siap-siap muntah siap-siap memuntahkan semua isinya tapi kalau disini ada muatan yang mobil-mobil gede gak? kalau disini enggak disana ya yang satunya ya itu pun jarang jadi di Merak ini ada dua pelabuhan utama eksekutif dan reguler dan reguler yang reguler yang gede-gede itu pun gak bisa ada setiap hari itu pun jarang ada pelabuhan saya lihat kontennya abang itu kan ada mobil-mobil raksa telat-selat berat gitu ya tapi disana itu ya cuma jarang itu juga setiap hari ada kayak gini iya 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 kadang seminggu sekali itu pun kalau ada woy lihat penumpangnya sudah mulai berhamburan mau eh ini kan sandar ya bukan naik ini sandar ya oh iya iya berarti ini harusnya ditahan dulu lah ya kapalnya dominasi kuning warnanya kalau ini kru kapal ini kru oh iya 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 ada pramugari kru kapal dan lain-lain ya ada yang kebersihan Aplus 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 ini ada pramugarinya ya? ada pramugari apa pramugara? pramugari pecahkan dari sawat abang kenal? ada yang ada oh youtube juga? oh dia nge-youtube juga? iya oke oke saya pernah naik kapal ini ada perpustakaannya saya pernah nge-review sih perpustakaannya tapi buat tulisan saya itu guys kapal itu kalau bunyi mengagetkan tadi saya kaget cilgon gak kenapa cilgon gak punya? bodoh saya harus saya harus tanyakan kepala ahli kota itu maksud saya itu klausul bagus jadi yang punya kapal ini ada gak orang cilgon? ada gak? ada enggak ada saya gak kebayang loh emang berapaan kapal itu harganya 100M ya kalau 100M saya kira masih ada lah yang mampu beli yang baru 400M oh yang baru 400M ya kan bayarnya juga gak cash kali dicicil kali kalau kapal kayak gitu itu 250M tuh abang ini kok hafal ya dari mulai apa itu namanya? karena pramugari aja banyak yang nanyain temen-temen nonton terus saya nanya balik ke orang kapalnya tapi saya menarik ini teman-teman siapa tahu dilihat pak wali kota nanti saya sampaikan juga ke pak wali kota cilgon nih nanya bukan saya iya pertanyaannya kenapa kota cilgon bahkan pemerintahnya atau orang cilgon pengusaha cilgon nggak punya kapal iya kan nanti kita-kita juga kerja kalau bisa kan iya nah ini orang lokal cilgon semua ini pak wali unboxing kita juga iya nanti saya share di WA lah pertanyaan tadi nanti saya crop iya kenapa cilgon gak punya kapal itu gak kepikiran memang pada iya 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 cuman kan dia jasa takbud maksudnya yang rohnya gitu iya dan itu mah jasa takbud ya juga kayaknya sewa D2 kalau gak salah iya kapal penumpangnya ini harganya 2 eh 100 miliar yang second iya yang second beli secondnya tapi di renov lagi kan iya yang baru saya gak kebayang loh kalau beli motor kan banyak tuh showroomnya beli mobil kalau beli kapal belinya dimana bang ada 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 grupnya ada grupnya oh gitu iya istilahnya fabrik kapal itu dimana kalau di Indonesia di Galangan di mana Jakarta di Galangan di sini ya SMP oh bikin kapal iya yang saya tahu tuh temen saya kerjanya ini ngebongkar-bongkar kapal bekas jadi scrap dok kan ada tapi itu mah kan bukan bikin gak itu mah gampang banget iya scrap itu nah itu pertanyaannya seru tuh wah ini udah mulai turun tuh informasi sudah turun woi itu ada temen-temen yang dibawah siap memvideokan gak ada oh gak ada wah itu kru kapal yang mulai keluar soalnya pakai seragam jadi bedalah kira-kira kalau penumpang kayaknya gak ke bawah ya ke atas ya dari itu oh iya gangga barata itu ya kayak pesawat kapal ini kapasitasnya berapa penumpangnya penumpang bisa berapa ribu bang ayo dia gak tahu tuh lima ribu pul bisa pul lima ribu ini ratusan lah ya dua ratus mungkin itu penumpangnya aja kapal mobilnya mungkin sekitar berapa itu seratus lima puluh di atas lima puluh yang kecil itu nyamper ini sekitar 90 yang nyamper ya yang kecil berarti banyak dong iya kalau terk sekitar 60an bisa kalau gantung jenisnya kan kayak gini ada yang besar tronton ada yang kolisel nah itu mulai keluar tuh woi bis-bis raksaksa mobil mobil nah saya sudah mulai belajar nih jadi kalau ngelihat mobil keluar woi ini ada mobil raksaksa ini kayak belalang juga woi selamat jalan pak woi sambil ngerokok guys Puspa Jaya Puspa Jaya itu PT Puspa Jaya transportation jadi mobil itu dari mana tuh tau gak cuma teras semua cuma teras semua ada yang dari Aceh ada yang dari Bangkawi itu itu bawa apa itu pisang bang bang bawa Lampung woi itu usaha nenek moyang kita tuh antar barang dari Lampung bawah sini di Jakarta di drop dapet tumpah woi Horas bang Horas woi selamat jalan bang padahal padahal dia gak nyapa kita juga oh kita nyapa dia oh gitu ya woi semoga selamat sampai tujuan dan berkumpul bersama keluarga tercinta amin ini seru nih guys sore sore nongkrong di pelabuhan wah wah itu ada kapal nelayan ya itu ya ada iya dari sini oh iya 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 banyak puspa jaya jadi dahulu ketika saya kecil moda transportasi udara masih terbatas ya pasti pintu keluar masuknya di sini nih pakai bus-bus semacam ini dan yang paling legenda itu adalah ALS ya antar lintas Sumatera itu kan iya udah jarang ya mobilnya iya reguler oh reguler sana ya wuh itu kalau ke Medan itu bisa 3 hari 2 malam 4 hari lagi 4 hari ya kalau gak ada trouble woi pada keluar ini ya mobil gede dulu ya karena di bawah ya karena di bawah itu kapal itu gak nyampe 200M tuh woi itu barunya apa secondnya secondnya barunya gak nyampe 200M jadi kalau kita kita ngerumpi nih bang iya jadi sekali berangkat itu kira-kira dapet berapa duit ya omsetnya penumpang omsetnya sama itu semua kadang ada yang 80 juta sekali ada yang 60 sekali sekali iya sekali jalan ratus dua ratus dua ratus juta woi banyak juga kalau kapal ini 60 bang ya 60 juta kapal ini ya 60 juta kapal ini 60 juta kapal ini pernah gak sih di review penghasilan penghasilan seorang apa pengusaha kapal gini wah itu perlu juga tuh kayaknya kalau di review lebih ke interensi ya kan kita artinya orang orang luar ngeliat dengan kapasitas 200 kalau di review kita langsung langsung ucapan aja oh gitu ya kayak gini lah ya iya kira-kira 80 juta lah sekali jalan kalau di review dokumennya gak gak ya sama lah kita kadang ngeliat outfit orang kan iya abang bajunya berapa itu kan juga semaunya dia aja kan ngomong woi udah mulai keluar mobil kecilnya kalau kapal besar itu bisa 100 juta lebih itu sekali berangkat ya 2 jam lah itu ya itu namanya kapal quoting 3 quoting 3 kalau full set ya iya penuh ratusan juta itu jadi kapal ini ban bakarnya apa bang solar solar susidi ya murah lah itu 5.500 berapa ke Lampung itu ininya tolarnya tau gak tergantung GT kapalnya gt kecil gt besar semakin besar gt semakin boros sama tergantung penumpangnya kayaknya sih yang eksekutif ini di dalamnya juga udah oke ya sefasilitasnya gratis semua iya gratis bukan hanya gratis loh itu apa namanya ada tempat tidur ada sofa sofa tempat driver ada khusus iya bahkan ekonomi ada hiburannya juga ya ada hiburannya ada nyanyi kita nyanyi dangdut itu serulah kalau di kapal nah ini sudah mulai antri tuh sudah mulai beratangan mobil-mobil yang menunggu akan naik jadi ini tuh sebenarnya ini nurunin maka akan naik maka akan naik